Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang data center Ini sebenarnya bagian dari kuliah saya di Pasca Sarjana di IB Dharma Jaya Ini situs e-learningnya, LMS Dharma Jaya ACID Mungkin nanti akan saya kopikan lah kuliahnya ke LMS Ono Center ORID Di sini saya memberikan kuliah tentang cloud computing Grid sama cloud computing Untuk keperluan grid dan cloud computing Saya perlu data center sebetulnya Mana di bagian bawah sini, nah ini data center Saya perlu data center Baik, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang data centernya Kita modalnya Google dan Wikipedia Kalau disederhanakan data center kira-kira adalah tempat naro server Makhluknya seperti apa Paling gampang data center Ini, enaknya apa ya Data center Image Jadi tentang tempat naro server Bentuknya sih cuan rak-rak-rak doang Wush, ini apa nih Ada robot ceritanya Rak-rak-rak keren Rak-rak-rak semua Rak-rak server isinya kabel Server Dan kadang-kadang data center dimatikan Kalau lihat bangunannya kayak gini doang sih Kotak Ngeri udah Jadi seperti ini Pertanyaannya bagaimana cara kita mendesain data center ini Dan data center ini listriknya bisa listrik satu kota sih sebenarnya Dasyat banget ini Bangunannya bisa kecil, listriknya satu kota Diambil semua sama itu Oke, kita lihat Pelan-pelan ya Ada baiknya masuk wikipedia Enwikipedia.org Kemudian masukin kata kuncinya Data center Supaya kita tahu Apa aja yang kita butuhkan di data center ini Secara umum Ini adalah masalah Konsep-konsepnya Ada yang penting-penting dari data center ya Ada Ruang buat peralatan mesin dan sebagainya Ini buat genset dan sebagainya Ada UPS Terus ada race floor Tapi Untuk data center yang kecil Ini race floor tidak digunakan Dan Mereka cenderung lampu dimatikan Soalnya percuma pakai lampu Dalam data center gak ada manusia Adanya cuma komputer doang Jadi Ngapain pakai lampu Lampu dimatikan Jadi mereka Berusaha untuk mengajukan konsep seperti ini Ada standar-standar tentang data center Bisa dibaca-baca Dan ini standarnya ketat banget Karena ini urusannya Urusan Reliabilitas dari peralatan dan datanya Standarnya ada disini Telecommunication Industry Association Yang sering kita pakai adalah tier Standard yang dari Uptime Institute Ada tier 1, 2, 3, 4 Tier Indonesia kita masalah untuk sampai tier 4 Tapi nanti kita bahas lebih jalanjut Terus Di design data center Ada beberapa faktor penting dalam design data center Masalah Masalah High availability Moderality Flexibility Ini Kemudian masalah kontrol dari lingkungan Ini AC dan sebagainya Ini lingkungan Bagaimana caranya supaya dia Friendly terhadap lingkungan Tidak menambah polusi di lingkungan Terus listrik Masalah besar Dan ini listriknya Gak listrik kecil Kita main listrik gede Satu server itu kira-kira listrik satu rumah yang dipakai Terus listrik kan tegangannya Kitar 220 Volt Dan kita perlu juga Routing kabel-kabel dengan tegang rendah Jadi LAN-LAN itu tegangannya rendah Kita perlu kabel routing Terus proteksi api Jadi kebakaran Dan keamanan Keamanan itu misalnya Kalau orang masuk Apakah Bisa sebarang orang masuk Seperti apakah mananya Jadi ini di desainnya Ada faktor ini yang perlu kita Perhitungkan Di dalam desain Jadi Masalah High availability Modul data High flexibility Ini Kontrol lingkungan Listrik Routing Kabel Jaringan Proteksi kebakaran Dan keamanan Nah Yang paling besar Yang jadi masalah besar Di data center adalah Energy Daya Listrik Dan teman-temannya Bagaimana caranya Supaya Hemat Peninginannya Seperti apa Jadi ini Gede banget Yang urusannya Peninginannya Ini besar sekali Dan ini Menjadi isu besar Nanti Nanti juga ada masalah Backup data Network infrastructure Fiber-fiber Gimana cara masuk Dalam data center Narik fibernya Gila-gilaan Apalagi di Indonesia Operatornya banyak Kabel fibernya Bejibun-jibru dah Masing-masing operator Ada satu fiber Bayangkan ISP di Indonesia aja Ada 400 Belum Operator Telekomunikasinya Ada berapa Belas Jadi pas narik Itu kabelnya Itu jumlahnya Ratusan kabel Masuk ke dalam Bangunan itu Jadi kabelnya Bukan satu dua Ratusan kabel fiber Yang masuk Dan kabel-kabelnya Itu segede tangan orang Kadang-kadang Jadi ya Lumayan itu Pas dimasukin Seru itu urusannya Gitu ya Jadi narik Satu Seru banget Oke Kita Masuk ke Secara umum aja Data Center Layout Design Oke Kita lihat gambar-gambarnya Aja lah Biar enak Bisa digediin gak Oke Ini kira-kira layout-layoutnya Ini amak Erisflor Ini layout-nya juga Bisa di-zoom gak Wow Gak bisa di-zoom Ini susah Enakan yang tadi Ini lebih gampang Dilihat Ini kita Masih sederhana Aja Sekuriti Sebagainya Dilihat Ini urusannya Urusan Lebih urusan AC Jadi Udara panas Jadi kalau kita lihat Nanti data center Ini dari bawah Ini udara dingin Dimasukin Oke Udara dingin Masuk ke dalam Server Rak-rak server ini Dari depan rak server Udara panasnya Keluar dari belakang Rak server Udara panasnya itu Disedot oleh Peningin di belakang Ke belakang sini Jadi disedot Jadi disedot Nanti ke belakang sini Nanti disini Udara dingin Disalurkan ke sini Jadi Ngalirnya kayak gitu Ada Gang dingin Ada gang panas Ini ada gang panas Ada gang dingin Jadi Ini Kira-kira kayak gitu Terus Ini contoh yang lain Ini Udah mulai kelihatan Disini ada Tempat server Tempat server Tempat server Tiap kali masuk Data center Disini ada Fasilitas Main trap Entry Jadi orang Gak bisa langsung Masuk ke instalasi ini Dia harus masuk sini Dulu Main trap Biasanya Ada CCTV Ada segala macam Terus kita harus Punya Kunci Buat bukanya Jadi Gak bisa langsung Masuk Kalau bisa Kalau udah Lewat main trap Baru masuk Di fasilitas ini Kita ada main trap Main trap Ada main trap Ini ada main trap Lagi nih Nah Di ujung-ujung sini Ini AC nya Jadi ada Dari gang panas Masuk ke dalam AC itu Nanti Udara dingin Lewat bawah Biasanya Ini yang pakai Race floor Terus kita masuk Ke Penerima tamu Disini Ruang penerima tamu Disini ada Perlatan security Segala macam Orang-orang Biasanya kerjanya Dari NOC Disini Dari network operating Room Disini Jadi disini Ada network operation control Mereka akan kerja Dari sini semua Di ruang server Gak ada orang Karena biasanya dingin banget Orang gak akan tahan Disitu terlalu lama Nah Kalau kita lagi Mau masukin server Ke dalam Server baru Atau peralatan baru Ke dalam Ruangan-ruangan ini Biasanya disini Disiapkan ruangan Buat Ngetes Segala macam Staging room Jadi ruangan ini Setelah ini beres Alatnya udah pasti jalan Baru dibawa kesini Dan dipastikan jalan Oke Disini ada Ruang server yang biasa Bentuknya rak-rak-rak Disini Dia pasang Server yang dikasih Cage Dikasih Jadi dia bagi dua nih Ada server yang biasa aja Rak biasa Ada yang dikasih cage Kerangkeng Coba kita lihat gambarnya Cage Rack Server Jadi bentuknya kerangkeng Kayak gini Jadi server ini masukin kerangkeng Ini masukin kerangkeng Kayak gini Dan ini di kunci lagi Akibatnya tidak bisa Semua orang bisa masuk Ke dalam server yang di kerangkeng ini Ini keamanan tambahan Jadi biasanya Di data center itu Kita pisahkan Yang ada kerangkengnya Nah Di balik itu Nanti ada ruangan Buat generator dan UPS Ini genset Dan UPS Lamanya generatornya lah Menentukan dia tier berapanya Nantinya Gitu Atau Teknik Konfigurasi bisa seperti ini Peralatan Mesin Dan sebagainya Terus di lantai agak bawah Servernya di atasnya Ini lebih irit Meter perseginya lebih irit Jadi gensetnya di bawah Terus servernya di atas Cuma ini Kalau kena banjir Seru Jadi harus Ini Kalau mau enak sih Yang ada bukit-bukit gitu Jangan taruh di Tempat banjir Kelelep dia banjir Koslet semua Urusannya Oke Jadi kebayang Bentuknya kayak gitu Perkembangannya Nanti Data center IELTS Nice Spasi antar server Nah ini kita selalu Mainnya gini sih sebenarnya Jadi ada Gang Coba kita lihat Jadi ada Gang yang dingin Ini masuk ke depannya Server Belakangnya ini panas Disedot Masuk ke AC Disini Ini 7 tile Dan ini 2 tile Kesini 2 kali 2 tile Apa Sirkulasi udaranya Kira-kira kayak gini Dan ini Mereka hitung benar Ini sirkulasi udaranya Jangan sampai Udara panas Sama dingin Kecampur Jadi dingin Biasanya dari bawah Masuk ke depan Jadi dari AC ini Turun Lewat Apa sih namanya ini Race floor Semprotin kesini Semprotin kesini Udara panas Sedot sama AC nya Kira-kira kayak gitu nih Bentuknya kayak gini Ini Power cable lewat sini Terus Kabel-kabel telekomunikasinya Lewat sini Ini yang di bawah Tapi nanti Desain yang lain Kita bisa Narik kabel-kabelnya Dari atas juga bisa Kalau gak pakai race floor Jadi kecederungan sekarang Mulai tidak pakai race floor Lebih murah Ya orang kan selalu Cari yang murah Gimana caranya Bikin murah Nah Sekarang udah mulai Bentuknya seperti ini Kira-kira Supaya Jadi Ini harus kasih gambaran Dulu Jadi kalau kita Bentuknya seperti ini Yang Gede banget Walaupun servernya sedikit Kita harus Mendinginkan Satu ruangan ini Gede-gedean harus Dinginkan semua ruangannya Dan ini AC-nya Mahal banget Listriknya Buat AC Buat dinginin Satu ruangan Segede gede Gak breng Kayak gini Ini pada zaman dulu Kala Kita jadi ruangannya Dingin Dan ruangannya harus bersih Tidak ada debu Segala macem Soalnya kalau ada debu Ada debu Debunya akan membuat Baling-baling Kipas angin Yang ada di Van-van Di server itu Bisa mati Jadi Numpuk debu ada di van Dan akhirnya RPM-nya turun Dan Panas Servernya Nah Sekarang Kecenderungannya Seperti ini dia Jadi Dibikin Apa sih Kotak Kayak gini Dan ini Semua didinginin Semua disini Udara dinginnya Ditutup disini Jadi kita Tidak perlu Mendinginkan Satu ruangan Segede gabreng Kita cukup Dinginin Server ini aja Udara panas Diluar Nanti udara dingin Masuk dari bawah Ini yang desain Dari bawah Ini masih Maka race floor Kalau race floornya Dicabut Dibuang Konsekuensinya Kita harus pasang AC Disini Ada AC-nya Jadi misalnya Dua rak AC Dua rak AC Dua rak AC Sorry Dua rak AC Dua rak AC Dua rak AC Jadi AC-nya disini Race floornya Dicabut aja Tidak pakai race floor Tidak pakai Apa Race floor tadi AC-nya Dua rak AC Dua rak AC Dan termasuk Nanti Jadi AC-nya nyemprot Kedalam Udara panasnya Keluar dari belakang Disedot sama AC lagi Semprotin gini Jadi muternya Kayak gini nanti Gitu AC-nya taruh disini Supaya Hemat Supaya Jadi fleksibel Biasanya Ada AC Dan ada UPS Sekalian Di rak itu Jadi UPS-nya Tidak dipisahkan Ini satu konten Satu kontener Kayak gini Udah lengkap Semua Ada rak server Ada AC Ada UPS Gitu Gen set di luar Tapi UPS-nya Udah ditaruh disini Jadi Desain-desain Yang baru-baru Seperti itu Konsekuensinya Kita bisa Nyiapkan ruangan Gede Tapi AC Dan sebagainya Semuanya Difokuskan Di satu blok Satu blok Satu blok Ini Jadi kalau kita Nambah Baru listriknya Akan nambah Tapi kalau hanya Blok ini Yaudah listriknya Segitu Nggak nambah lagi Jadi itu strategi Buat bikin servernya Oke Tapi Kalau cari di internet Susah cari yang itu Nggak ada Beberapa vendor Udah mulai Kayak gitu Bentuknya Keren sih Oke Sekarang Hitung Power dari server itu Caranya gini Power Server Consumption Calculator Coba kita lihat Berapa konsumsi Listrik Dari server Server gitu Misal Kita ambil Sembarangan Sudah banyak Webnya Ups Ini mah Bukan Ini Nah Seasonic Misalnya ini Ini Ngitung Word Server tadi Wordnya Berapa Word Misalnya Kita bukan Maka Desktop Kita Maka Server Oke Intel Socketnya Misalnya Yang LGR 288 Ada Dua CPU I Sekarang Udah I9 I9 Oke Loh Baru tahu Saya ada I9 Jadi Dua I9 Kecepatannya 3 giga 3000 MHz Atau 3 giga BPS Oke Memorinya Saya Saya kasih 4 4 giga Modul Di Dim Jadi 4 x 4 16 giga Masih Dikit Atau Biar Keren Banget Saya Kasih 8 8 x 4 32 giga Ini Remnya Remnya 32 giga Di 2 2 2 kali I9 I9 Keren Banget Oke Sekarang Kita Lihat Kita Calculate Powernya Berapa Oh Storage Belun Harddisk Kita Kasih Misalnya 4 Harddisk Kasih Sata Aja 1000 RPM 10.000 RPM Kita Hitung Jadi Powernya Sekitar 600 Watt Power Dari Server Kita 600 Watt Kalau Mau aman Kita Bikin 1000 Watt Dan Kita Harus Punya Dua Sebenarnya Sorry Utilisasion Always On Wah Seru Coba Calculate Always On Sama 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 Gitu Jadi Satu Server Akan Ngambil Power Seperti Ini Itu Kalau Prosesor Dua Gitu Ya Jadi Kira Kira Seperti Inilah Cara Hitung Jadi Jadi Satu server Kita 700 Watt Itu Satu rumah Kecil Habis Satu server Satu rak Ini rak Kita Lihat ya Rat Server 42U Jadi Rak Bentuknya Seperti Ini Ada 42U 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 Kita Punya Dua Pilihan Biasanya Ada 42 Ada 24 Ada 24 Ada 42 48 Dan Sebagainya Tergantung Kita Mau rak Yang Tipe Apa Ini Di Indonesia Ada Indorak Wih Keren Keren 42U Oke Dia 42U Tapi Tidak Tiap Satu 1U Satu server Biasanya Kita selang-seling Supaya Tidak Panas Panas Amat Jadi Kalau 42U Servernya Mungkin Dibagi Dua Jadi Ada 20 Server Kita Bisa Masukkan Ke Rak Itu Jadi Bayangkan Satu Rak Ini Satu Rak Seperti Ini Ada 20 Server 20 Server Kali 1000 Watt Berarti Ada 2 Sorry Iya Kalau Kita Asumsi Satu Server 1000 Watt 1000 Kali 20 Berarti 20 Watt Satu Rak Ini Aja 20 Watt Tergantung Sekarang Kita Mau Pakai Berapa Rak Yaudah Powernya Segitu Gede Itu Baru Listrik Yang Dipakai Oleh Servernya Kalau Dengan AC Dan Sebagainya Itu Coba Kita 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 Hitung Gampang Jadi Hitungannya Semua Ada Di Internet Curang Jadi Ini Masalah Server Coba Data Center AC Air Conditioning Power Consumption Oke Jadi Waktu Wow Ini saya cari yang ininya Wah ini mah Teori Ada yang calculator Nggak Calculator Cari Power Calculator Kita Cari Calculator Calculator Buat Buat Ngebayangin Doang Wah ini Iklan 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 Ini PDF Banyak Banyak Iklannya Nah Ini Oke Kita coba Ini Server Type Ini Dua Kali Ini Kurang Amperenya Masih Ini Sekitar Iya Oke Ini Sekitar 600an 400 Ini Kita Naikin Amperenya Misalnya Sekitar 3,5 Amper Kali 220 Berarti Sekitar Hampir 700an Watt Oke Number Of server Ada Berapa Misalnya Kita Pakai 10 Server Aja Jadi Kita Total Watt 8000 Watt KWH Per Tahun Segini Dan Ini Adalah AC Yang Dibutuhkan Sekian BTU Per Hour Oke BTU Itu Coba Bentar Kita Cari Dulu BTU Air Condition Oke BTU Adalah What Does BTU Mean And Condition British Thermal Unit Oke Ini Yang International Measure Of Berapa Jumlah Panas Yang Dibutuhkan Untuk Menaikan 1 Pound Air 1 Derajat Fahrenheit Ini Biasanya Dipakai Di Industri AC Oke Jadi Kita Bisa Lihat Disini Ots Mana Tadi Hilang Ini Kita Butuh Sekian BTU Next Coba Kita Lihat Walah Sekian BTU Dan Kita Harus Cari AC Yang Sekian BTU Walah Sekian BTU Itu Berapa Watt Jadi AC Sekitar 2000 BTU Per Hour Oke 2000 BTU Per Hour Jadi Harus AC Yang Kelas Kelas Seperti Itu Ini Wah Ini Wah Ini Teori Langsung Nah Ini Dia Oh Wah Harus Baca Baca Pusing Ntar Ini Wah Ini Rumah Wah Rumah Ya Intinya Kita Harus Nyari Kira Kira AC Berapa PK Kalau Dalam Bahasa Orang Yang Biasa Tapi Ini AC Bukan AC Kecil AC Besar Ini Rata-rata Buat Rumah Semua Buat Data Center Gak Ada Coba Ini Saya Bte Btu Data Data Center Cooling ini kok ide udah ya coba dia bisa ngasih berapa jadi kita butuh 2000 BTU untuk tadi server yang seperti itunya kita butuh 2000 BTU walaah wah deh ah nyerah dah nyerah Hai harus cari produknya produknya kira-kira kayak gini-gini sih bentuknya Hai ada yang lebih sederhana nggak gambar aslinya Hai hasilnya kira-kira kayak gini sih bentuknya nah ini cooling systemnya seperti ini Hai nih bentuknya Hai K yang perlu kita lihat juga yang namanya UPS atau mungkin kita harus lihat tirnya dulu ya jadi waktu kita desain nih ada di Wikipedia 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 waktu kita desain kita ada beberapa tir tir-1 tir-2 tir-3 tir-4 jadi tir-1 harus 99,671 persen available jadi sepertahun kita boleh mati 1729 menit kalau tir-2 per tahun 1361 menit tir-3 hanya 95 menit tir-4 26 menit yang tir-4 gila banget semua peralatan AC harus independen dan dual power dan voltoral run jadi kalau ada apa-apa dia aman banget jadi cuma 26 menit mati dalam setahun pada saat untuk ada berapa menit satu tahun 365 hari kali 24 jam kali 1 jam 60 menit ya udah hitung aja 99,95 persen nyala kalau tir-3 semuanya harus dual power tir-3 aja di Indonesia susah dual power karena harus ada PLN dan selain PLN satu lagi jadi rata-rata kita Indonesia itu tir-2 semua rata-rata jarang yang tir-3 tuh jarang apalagi tir-4 nggak ada tir-4 kayaknya di Indonesia tir-3 rata-rata by design aja tapi nggak ada yang beneran operasional tir-3 kayaknya jarang nggak tahu lah ngeklaim tir-3 sih pada ngeklaim tir-3 sih tir-4 nggak ada yang ngeklaim ngeri banget tir-4 terlalu ini konsekuensi dari sini kita harus ngitung jenset dan UPS nya jadi UPS tadi misalnya seribu kita ada berapa? 20 ribu watt sebab hitung aja nggak gitu sih kan supaya nyalah mau berapa lama nih dua ribu dua puluh kilo watt hour UPS jadi 20 kilo watt dan dalam satu jam dia bisa tahan ini UPS nya harganya 400 juta oke ini 120 watt jadi UPS-UPS nya ganas-ganas kayak gini mainannya nih jadi kalau UPS 1M ya percayalah kalau udah kelas-kelas yang kayak ginian ini UPS-UPS nya ini bisa kita lihat ini 60-80 kilowatt UPS nya oke UPS nya kayak gitu nah setelah UPS kita perlu tapi ntar dihitung banget ya harus dihitung berapa jam dia tahan ya terus kita perlu genset atau buat data center genset for data center ini kadang-kadang dia udah satu solusi ada genset ada UPS segala macem dia jadi satu sih solusinya gensetnya gede nih gensetnya keren segede-gede gambring kayak gini gensetnya atau kita lihat fotonya aja ya biar kelihatan lah image nah gensetnya segede-gede udah kayak mesin udah kayak PLN sendiri gensetnya segede-gede udah kayak PLN sendiri biasanya ruangannya lain sendiri dan masukinnya setengah mati ini gensetnya ini gila ini gensetnya segede-gede gini buat data center keren sih ini bisa bikin listrik buat satu kota dan ini nanti kita hitung dia kuat ngangkat berapa jam kalau tanpa PLN dengan PLN mati dia ngangkatnya berapa lama berapa jam bisa dihitung nih kita kasih bensinnya berapa dia tahannya berapa lama gitu jadi ordernya beberapa jam gensetnya nyala jadi pertama nanti kehajar ke UPS dulu misalnya sejam oleh UPS ditahan pakai baterai atau berapa nah udah gitu gensetnya ini naik yang masalah kalau UPS mati genset mati wah mati semua nangis tuh langsung nangis tuh langsung urusannya gitu UPS nya gede banget sih keren banget sih gitu harganya oke sekali jadi untuk bikin data center isunya banyak sebenarnya ada beberapa hal yang yang perlu kita pikirkan terutama jadi masalah AC masalah listrik masalah perkabelan proteksi api oke proteksi api juga seru disini urusannya coba jadi kalau di data center kalau ada kebakaran jangan manggil pemadam kebakaran puyeng kepala dulu urusannya jadi kita kira gini fire protection data center kalau kita manggil pemadam kebakaran dia akan nyemprot air kacau jadi dia akan menyemprotkan air ke dalam data center akibatnya apa kalau disemprot air data center semua komputernya koslet semua rusak hancur jadi gak bisa kita pakai pemadam kebakaran yang ada di Republik Indonesia ini karena pemadam kebakarannya dia pikir oke ini ada api kita semprotin air yaudah komputer jebol semua jadi kalau di data apalagi ini airnya udah dan mereka akan cenderung akan membanjiri si data center dengan air ini jadi di data center ini tekniknya adalah menggunakan gas gas seperti ini buat menghilangkan api jadi gas ini akan makan oksigennya oksigennya akan dibabat semua gas ini kalau gak ada oksigen api akan mati dengan sendirinya jadi kira-kira gitu tekniknya ini salurannya ini dari gas ini masuk ke sini cuman kalau gas ini nyala oksigennya akan habis dan orangnya di dalam sini mati jadi jangan khawatir orang mati disini karena oksigennya akan dimakan sama gas itu dan orangnya bisa mati ya biasanya kalau kebakaran gitu dikasih waktu dulu sampai berapa cuma 1 menit 2 menit ordernya menit berapa menit orang buat lari menyelamatkan diri udah gitu pintu semua di kunci gas nyala dan oksigen hilang dari ruangan itu apinya mati termasuk orang yang masih sisa di dalam akan mati oh ini waktu gasnya nyala bentuknya kayak gini wow ini orang mati dalam situ keren harganya satu tabung ini satu mobil lah kira-kira sekali nyala 100 juta gitu sekali dibuang tapi ya daripada alat-alat jebol 100 juta dibuang aja ya begitulah teknik proteksinya oke ini security tadi ada main trap segala macem coba kita data center main trap jadi kita butuh main trap image main trapnya seperti apa bentuknya seperti apa ini kira-kira orang harus masuk harus ngasih tau identitas apa segala macem jadi ada main trapnya gak bisa langsung masuk ke dalam jadi ada kayak gini-ginian lah buat masuk ke dalamnya oke oke gak bisa masuk sembarangan kayak gitu jadi agak susah masuknya wah ini lebih seru lagi pakai jeruji-jeruji seperti itu dan biasanya kita akan pakai apa id id-nya ada kodenya dia bisa masuk sampai level data center yang mana biasanya data center ada beberapa lapisan jadi dia bisa masuk ke mana ke noc masuk ke staging room masuk mana masuk mana ya diatur semuanya disitu demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana sulitnya membuat data center dan ilmu ini di Indonesia kayaknya jarang yang menguasai ya teman-teman di IDC Pak Johar dan teman-temannya itu mungkin udah khatam ya tapi kalau di kampus-kampus dosen gak banyak yang menguasai ilmu ini sebenarnya kita perlu tahu seperti ini supaya paling gak waktu kita membuat data center di kantor atau di mana kita cukup standar dan tahu standar-standar yang dibutuhkan demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terima kasih Terima kasih.